Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda yang syari'i. Bercanda merupakan salah satu hobi semua kalangan, baik itu anak-anak maupun orang tua, laki-laki atau perempuan, penarik becak atau kuli batu, terlebih lagi para generasi muda. Karena begitu tersebarnya kegemaran dan hobi canda ini di masyarakat Indonesia Raya, sampai-sampai dijadikan profesi oleh sebagian orang. Nah, muncullah di sana grup-grup lawak dan banyolan, ludruk, kelompok musik humor, pantomin, film-film humor, promosi dan media masa yang dihiasi dengan humor. Bukan cuma lewat media audiovisual, bahkan juga lewat karya tulis, dan buku-buku. Lebih ironisnya lagi kegemaran bercanda ini digunakan oleh sebagian kiai dan ustaz untuk menarik masa, pemanis ritorika dalam berceramah dan berhutbah sehingga menjadi ciri khas bagi dirinya. Tak heran jika di sana ada sebagian pelawak dan artis jadi ustaz. Sangat menyedihkan sekali. Allah tarola bafurman. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Nabi salallahu alaihi wasalam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap, rahmat, Allah dan, kedatangan, hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah ta'ala. Nabi salallahu alaihi wasalam adalah sosok terbaik dalam menerapkan perintah dan tuntunan Allah ta'ala. Sekalipun beliau pernah bercanda, namun canda bukanlah kebiasaan rutinnya, apalagi jadi profesinya. Silahkan dengarkan sahabat Jabir bin Samurah radiyallahu, anhu bertutur dalam menggambarkan pribadi dan ahlak Nabi salallahu alaihi wasalam. Beliau banyak dayam dan sedikit terdewa. 1. An Abi Hariratin radiyallahu ta'ala anhu qala, Qalu, Ya Rasulullah innaka tada'ibina. Qala, Naam ghair anni la aqulu illa haqqan. Dari Abu Hurarah radiyallahu, anhu beliau berkata, Mereka, para syahabat, bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersendau gurau bersama kami? Rasulullah shalallahu alaihi wasalam menjawab, Benar, hanya saja aku tidak pernah berucap kecuali kebenaran. D2. Aisyah radiyallahu, anha mengisahkan, Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam adahikan hatta'ara minhu lihuwatihi innama kana yatabassam. Aku tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu alaihi wasalam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat lidahnya. Akan tetapi beliau hanya tersenyum. D3. Beberapa contoh dari canda Rasulullah shalallahu alaihi wasalam. Rasulullah shalallahu alaihi wasalam pernah memanggil Anas bin Malik dengan se-empat, Yadze al-Uzunayna. Begitu juga beliau mencandai Abu Umair. Limas mencandai seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram se-enam, Menaikan seorang laki-laki di atas ekor anak Untajah tujuh, Dan seringkali bercanda menggoda Aisyah. Begitu juga beliau memerintahkan Jabir untuk mencari yang masih gadis untuk dicandai dan diajak tertawa. D8. Hukum bersendau gurau. Karena Rasulullah shalallahu alaihi wasalam adalah sebagai sosok suri tauladan dan panutan, Dan beliau juga bercanda sebagai man tersebut di atas. Maka hukumnya adalah mubah bagi emyumin dan emyuminah. Terlebih jika dipandang perlu, Seperti mengendorkan suasana yang menegang, Memperat kasih sayang antar anggota keluarga, dan lain-lain. Walaupun bercanda itu boleh, Akan tetapi di sana ada benang-benang merah yang tidak boleh dilewati yang diletakkan oleh syariat agar kita tidak terlalu jauh melangkah, Bahkan melampau batas. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa bisa mematikan hati. 9. Di antara hal yang dilarang dalam syariat ketika bercanda adalah Menyinggung Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan tentang jad Allah Teala, Bahwasannya tangan Allah itu terbelenggu, Atau kaum Nuhu yang mengolok-oloknya, Juga orang-orang munafik yang dicap oleh Allah dengan kekufuran karena mereka mengolok-olok Rasulullah Shalalahu, Alaihi Wasalam, dan para syahabat, Atau celotehan orang perang Ahlu Bida, dan Ahlul Ahwa, Yang sangat alergi mendengar kata-kata sunnah waliyadzubillah. Merendahkan orang lain. Baik dengan meniru-niru gayanya agar orang tertawa, Atau dengan cara lainnya. Dusta demi canda. Wailun liladhi yahduthu fayakzubun liyadhakabihin nasu wailun lehu wailun leh. Celakalah bagi yang berkata dusta agar orang-orang tertawa. Celakalah iya, celakalah iya. 10. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan agar kita tidak kebablasan dalam bercanda, Sehingga hati kita menjadi mati waliyadzubillah dan tertutup dari jalan hidayah. Walahu e'lam. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.